Batal main di Piala Dunia U20, pemain asal Bali berharap masuk skuad tim Nasi Games. Setelah batal mentas diajang bergengsi sepak bola dunia sekelas Piala Dunia U20, pemain muda asal Bali, Made Tito Wiratama mendapat obat pelipur lara dengan dipanggilnya oleh Coach Indra Shafri untuk mengikuti latihan tim Nasi Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 Kamboja. Dari tim Nasi Indonesia U20, Made Tito Wiratama bersama Hoki Caraka dan Dava Fasha mengikuti sesi latihan internal game di lapangan Asenayan, Jakarta pada minggu tanggal 2 April tahun 2023. Mereka tampak antusias dan serius menjalani latihan setelah dirundung kekecewaan tak berlaga di Piala Dunia. Di tim Nas Indonesia U22, Made Tito juga menyusul rekan sesama tim di Bali United, yakni back tengah komang Tri Arta yang telah terlebih dahulu dipanggil Indra Shafri. Nama Made Tito mencuat setelah mendapat kepercayaan Stefano Cugura dan bersinar di tim Bali United Senior, pemain berusia 19 tahun yang sudah menyumbang 1 gol dan 3 asis dari 5 penampilan bersama Bali United itu bakal menjadi nama baru untuk mengisi pos lini tengah. Pada debutnya, Made Tito langsung mendapatkan penghargaan dari Liga 1 sebagai best young player of the week pada pekan ke-25. Bersamaan dengan itu, rekan steamnya Eber Besa juga didapuk menjadi best player of the week. Tito bukan hanya menjadi pemain muda terbaik, tapi dia juga masuk dalam penghargaan best 11 of the week pekan ke-25. Tito bersama Ryuji Utomo dan Eber Besa menjadi pemain terbaik di posisinya pada pekan itu. Nama Tito pun bersanding dengan dua gelandang ternama yakni Adam Alis, Borneo FC Samarinda, dan Mark Glock, Persib Bandung. Debut Tito juga terasa spesial karena kemenangan itu menjadi kemenangan perdana di putaran kedua BRI Liga 1 2022 per 2023 setelah enam pertandingan Bali United gagal meraih poin penuh. Kehadiran pemain Bali United U18 yang sukses meraih trofi Liga 1 Elite Pro Academy, EPA. 2021 ini pun bakt membawa taksu bagi Serdadu Tridatu. Taksu dalam masyarakat Bali merupakan sebutan untuk kekuatan suci atau energi dari Tuhan. Saya senang ya, ini mungkin kan kemarin kita gagal di belaknya, gagal main sana, sekarang saya dipercaya buat ikut DC untuk si game ya, saya sangat senang, saya ingin menunjukkan pemainan terbaik saya, kualitas terbaik saya, agar bisa masuk di team untuk si game nanti. Oke, tadi bisa ditetapkan gak pelatihan tadi malam hari ini? Pelatihan hari ini lumayan capek, tadi kita ada rondo switch, passing exercise, dan ball play session. Pelatihan terakhir ada game di setengah lapangan. Oke, harapan kamu bersama tim ini seperti apa? Harapan kamu bersama tim ini seperti apa? Harapan saya bisa masuk di si game nanti, dan semoga tim Indonesia bisa meraih pendali emas untuk si game nanti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!